Intro Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen kompak bisnis Saudara Indonesia belum keluar dari rejepakan resesi Badan Pusat Statistik hari ini mengumumkan Ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 tercatat minus 2,19% Secara kuartalan, ekonomi minus 0,42% Cukup membaik memang dari kuartal 3 yang mengalami kontraksi cukup dalam 3,49% Hampir seluruh komponen yang berkontribusi ke struktur PDB Nasional mengalami kontraksi Dengan demikian, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 tercatat minus 2,07% Sejak tahun 1998, untuk pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi Di tahun 1998 karena adanya krisis moneter, krisis global Dan di tahun 2020 ini Indonesia mengalami kontraksi minus 2,07% karena pandemi COVID-19 Ya, lantas apa yang perlu kita evaluasi melihat kondisi perekonomian yang masih sakit Kita akan berdialog malam ini dengan Kepala Ekonomi Bang Permata, Joshua Pardedi sama Malam, Bang Joshua Oke, Bang Joshua Selamat malam Oke, kita terkonfirmasi, terjebak di resesi, kita belum keluar di masa suram begitu Kalau kita lihat di kuartal 4 tercatat minus 2,19% Sepanjang tahun minus 2,07% Apa yang perlu kita evaluasi di sini? Ya memang kalau kita lihat secara keseluruhan tahun 2020 Memerupakan tantangan hal yang cukup berat ya Karena kita mengalami pertumbuhan tahunan yang kontraksi Pertama kalinya sejak kita keluar dari krisis 1998 Yaitu pada tahun 1999 gitu ya Dan kalau kita lihat secara keseluruhan komponen dari sisi pengeluaran Ataupun dari sisi produksi ini sebagian besar komponen utama Itu masih menghadapi pertumbuhan yang negatif Seperti pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan juga investasi Kedua komponen ini saja Rata-rata kontribusinya lebih dari 80% gitu ya Sehingga dan kita tahu bahwa dampak dari pandemi ini Konsumsi masyarakat ini masih turun Dan kalau kita breakdown lagi Ini sebagian besar komponen dari konsumsi rumah tangga itu pun juga ini turun ya Baik makanan minuman ataupun yang terkait juga dengan leisure itu turun sebagian besar gitu Jadi artinya ya ini yang saya pikir yang harus di Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Simulus pemerintah ini Fiskal secara khusus Memberikan confidence ya Buat konsumsi konsumen Sehingga masyarakat ini lebih berani untuk belanja Karena kalau kita lihat saat ini Sampai dengan saat ini Aktivitas pending dari masyarakat ini masih tertahan Dan dengan kita melihat masih melihat bahwa Pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan ini masih meningkat juga Artinya Masyarakat ini masih berjaga-jaga Dan itu saya pikir salah satu kebijakan yang dalam PEN ini Yang harus diadres adalah bagaimana Membangkitkan kembali pending dari masyarakat Oke artinya disini kita mau mengatakan bahwa kelas menengah atas yang sedang menunda belanja gitu ya Ya itu memang bisa kita lihat ya dari komponen konsumsi rumah tangga Disitu kita lihat pertumbuhan dari transportasi komunikasi dan juga restoran hotel Ini belanja yang terkait dengan konsumen kelas atas gitu ya Dan kita tahu juga bahwa kontribusi dari konsumen kelas atas itu terhadap konsumsi nasional itu kurang lebih sekitar 45% Sehingga makanya karena aktivitas pandemi ini yang masih membatasi aktivitas masyarakat tentunya Ini membatasi pertumbuhan ataupun perbaikan konsumsi rumah tangga untuk bisa sampai ke level yang positif gitu ya Sehingga saya pikir pun ini juga masih berpotensi berlanjut kembali di kota pertama tahun ini Ya apalagi dengan kita masih mengalami PPKN ya Sejak Januari hingga nanti 8 Februari untuk Jawa Bali Sehingga ini pun juga menjadi salah satu hal yang harus diadres juga oleh pemerintah Bagaimana penanganan COVID ini dan juga percepatan dari realisasi vaksin Sehingga aktivitas masyarakat di luar rumah ini kita harapkan bisa kembali beranjak secara gradual untuk kembali normal Artinya dengan pengetatan seperti PPKM yang lakukan oleh pemerintah Tadi Jawa Tengah juga melakukan pembatasan kegiatan selama 2 hari Apakah ini menjadi sinyal di kuartal 1 2021 Apa yang terjadi di 2020 kuartal 4 bisa berlanjut? Minus Ya saya pikir ini potensinya cukup tinggi ya Dari kuartal kedua tahun lalu hingga kuartal pertama tahun ini Kita masih akan menghadapi pertumbuhan ekonomi yang negatif Tapi tentunya kita melihat bahwa di kuartal kedua tahun ini Ada harapan ataupun ada optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi kita Senderung akan cukup positif ya Mengingat dampak dari low base effect di 2020 khususnya kuartal kedua Dan di samping itu juga kita melihat harapannya ini Karena ini vaksinasi ini kan sudah mulai berjalan ya Dan kita harapkan di tahap awal ini tadi Apa namanya Nakes dan juga para pekerja Ataupun di pekerja di Politeni dan juga guru ini Kita harapkan bisa meningkatkan Setidaknya mungkin Tapi mungkin belum menyeluruh ya Tapi inilah saya pikir yang harus diprioritaskan Anggaran pemerintah di awal tahun ini Difokuskan untuk bagaimana pengadaan dari vaksin Dan juga tadi tetap mendukung untuk program Bansos Ataupun program perlindungan sosial Sehingga daya bagi masyarakat Khususnya masyarakat menengah ke bawah ini Kita harapkan tidak sampai terpuruk lebih dalam lagi Artinya untuk anggaran Bansos Jangan dipangkas gitu ya Kalau kita kan kemarin ada yang terbaru Adalah ketika subsidi upah itu dipangkas Namun yang lain itu masih ada di PEN Begitu itu cukup? Ya saya pikir memang kalau kita lihat kan Dari anggaran PEN 2021 ini kan Pemerintah juga masih melakukan adjustment ya Dari target awal kan naik lagi menjadi Rp53 triliun Dan itu pun juga tentunya Pemerintah akan bisa lebih fleksibel Ataupun nanti melakukan refocusing Ataupun relakuasi anggaran Kiranya memang dibutuhkan Tentunya saya pikir pemerintah perlu Dalam masa kita Karena kita masih menghadapi masa pandemi Dan vaksinasi ini juga belum menyeluruh Saya pikir pemerintah pasti harus tetap Mendukung tadi supaya daya beli dan juga konsumsi masyarakat ini Tidak sampai menurun lebih dalam lagi Dan kita harapkan tadi spending ya Bagaimana caranya pemerintah membuatkan program ya Misalkan berbelanja untuk ASN ataupun pekaryang swasta yang memang tidak terkena dampak ya Karena kalau kita bandingkan karena ASN dan juga pekaryang swasta Yang berpengasal tetap tentunya Ini bisa diharapkan Bisa tetap spending Dan saya pikir itu perlu digalakkan program sosialisasi Untuk berbelanja ya Untuk sehingga tadi kita harapkan ini bisa berdampak Selanjutnya pada sesi produksinya Dan selanjutnya juga kita harapkan Penyerapan penaga kerja ini juga bisa lebih membaik lagi Yang baru yang jadi harapan adalah vaksinasi yang sudah mulai dilakukan Tetapi kalau dari penjelasan Anda tadi Memberikan sinyal bahwa kuartal 1 Ekonomi Indonesia mungkin belum akan membaik Apakah ini artinya baru kuartal 2 Ekonomi akan bangkit Atau tergantung lagi Karena kalau kita Indonesia mencatatkan rekor terus ya Apa namanya positif COVID-19 Ya kami pikir untuk di kuartal kedua tahun ini Pertumbuhan ekonomi kita cenderung Apa namanya lebih tinggi ya Dibandingkan kuartal 1 Ataupun beberapa kuartal sebelumnya di 2020 Karena kita tahu bahwa efek dari Rendahnya kuartal kedua tahun lalu Ini kalau dengan asumsi bahwa Mudik dan juga Idul Fitri tidak di Liburan Idul Fitri tidak dimundurkan lagi ke akhir tahun Ini tentunya bisa mendorong tadi aktivitas Yang meningkat ya di kuartal kedua ya Tentunya dengan progres yang tetap dijaga Sehingga memang kita melihat justru malah di kuartal kedua ini Menjadi cukup tinggi ya Mungkin di atas 6% pertumbuhannya Dan mungkin akan lebih normalize lagi Nanti di kuartal ketiga dan kuartal keempat Tapi secara fundamentalnya tentunya kita melihat bahwa di kuartal ketiga dan keempat ini Apa namanya Menghilangkan tadi efek dari low base-nya Kita harapkan di kuartal tiga dan kuartal keempat ini Sudah mulai ada peningkatan Karena vaksinasi pun juga kita harapkan mulai di semester kedua ya Untuk masyarakat luas ini bisa dilakukan Oke Bang Jo ini pertanyaan dari saya singkat saja Tahun lalu kita concern bahwa memulihkan ekonomi dan kesehatan harus beriringan Tapi kemarin Presiden mengatakan bahwa Gak apa-apa ekonomi turun Asal COVID-nya juga turun Apakah ini artinya Kita memang harus memilih salah satu dulu Supaya selesai dulu COVID-nya Ya saya pikir ini sudah terbukti ya di India ya Tahun lalu kita lihat kasus India itu Meningkat cukup signifikan dan paling tinggi di Asia Tapi dengan adanya penanganan COVID yang lebih baik Dan juga tes PCR yang dilakukan juga secara masif Ini kita lihat jumlah kasus Apa namanya Kasus COVID di India pun juga Sudah menurun Dan bahkan IMF dan juga lembaga internasional lainnya Meskipun memang pertumbuhan ekonomi India di tahun lalu memang terpuruk cukup dalam Tapi di tahun ini diperkirakan ini yang paling tinggi di dunia Dan bahkan melampaui dari pertumbuhan Tiongkok Jadi tentunya kita bisa mengaca apa yang dilakukan oleh India Bahwa penanganan COVID ini dari sisi kesehatannya Saya pikir memang lebih diprioritaskan kelebih dahulu Karena Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan baru Indonesia tumbuh Jadi oleh sebab itu Dengan adanya penanganan dari COVID yang lebih baik Tentunya aktivitas masyarakat Dan juga confidence dari konsumen ataupun pelaku bisnis ini Ini akan semakin membaik lagi Dan ini akan bisa memastikan kemuliaan ekonomi kita di tahun ini Oke baik, terima kasih Bang Joshua telah bergabung di Berita Utama Selamat Malam Selamat menikmati